Assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya nah pada video kali ini teman-teman ya gue mau sharing jawaban yang ada di kolom komentar youtube teman-teman ya sebelumnya gue ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah selalu bantu support like comment dan subscribe channel ini karena berkat teman-teman semua gue bisa bertahan untuk tetap membuat video dan semoga video ini bisa direkomendasikan oleh youtube dan bisa sampai ke orang-orang yang membutuhkan informasi tentang luka karena channel gue ini tidak direkomendasikan oleh pihak youtube teman-teman karena isinya konten luka semua teman-teman yang di awal-awal itu gitu kan nah makanya banyak yang komen aduh gue baru nemu video ini aduh gue baru nemu video ini karena memang ketika di searching tuh gak akan langsung keluar video gue teman-teman gitu semoga dengan teman-teman mau bantu like ya serta subscribe semoga channel ini bisa lebih cepat berkembangnya oke ini gue mau jawab pertanyaan ada di kolom komentar bang mau tanya waktu gue bersihkan luka menggunakan sabun ketika dibilas ada cairan lendir bening keluar apakah itu normal lalu harus berapa kali kita membersihkan luka apakah harus lendirnya benar-benar hilang atau bagaimana bang oke ini pertanyaan yang bagus banget teman-teman ya intinya berkaitan kenapa sih luka tuh harus disabunin gitu kan intinya ya benar lendir pas kita sabunin biasanya akan ada lendir teman-teman lendirnya itu akan keikat sama si sabun tersebut nah akhirnya pas di itiin dikeluarin luruh si lendirnya keluar nah ini memang seperti itu teman-teman ya jadi lendirnya memang harus dibuang ya dikeluarin teman-teman disiram-siram aja dibilas sampai sekiranya lendirnya tuh hilang ya kalau masih agak susah teman-teman menggunakan kasa kering kasa yang kering tempelin ke lukanya lendirnya biasanya akan nempel di luka dikira sudah cukup bersih nah baru teman-teman bisa menggunakan spray antiseptik ya atau nggak diriga sih menggunakan cairan PHMB atau nggak HOCL ya udah abis itu tunggu 5 menit ya mungkin atau nggak dikeringin lagi boleh ya abis itu kasih salep yang tebal jadi apakah wajar dan lendir? wajar ya makanya nyuci luka itu nggak bisa cuma pakai NACL teman-teman NACL itu tuh bukan antibiotik teman-teman ya pernah ada orang datang gue nggak tahu nih yang jaga apotiknya tuh bagaimana ya apa saya butuh antiseptik dong buat nyuci luka dikasihnya NACL teman-teman NACL itu itu bukan antiseptik ya makanya gue juga mau geli juga nih gue mau ketawa gitu kan NACL itu bukan antiseptik ya karena banyak banget di masyarakat kita masih yang kurang paham teman-teman kan sayang-sayang uang gitu kan mendingan juga nyuci pake air kemasan ya air galon silahkan yang ini ya jadi seperti itu ya jadi kalau ada lendirnya itu wajib banget nah kalau metode konvensional dressing atau nggak jadul di rumah sakit yang masih banyak diterapkan itu cuma disiram-siram NACL apakah lendirnya akan luruh? tentu nggak teman-teman lendirnya akan melapisi luka ya semacam bisa dibilang kayak biofilm teman-teman baca biofilm biofilm ngelindungin luka ya jadi kalau teman-teman salepin ya salepnya nggak nyampe ke luka ya karena ada biofilm ada pelindungnya jadi luka itu malah terhambat perkembangan ya teman-teman makanya wajib banget yang namanya disabun teman-teman untuk sabun cuci luka kebanyakan nggak ada mereknya ya kalau mau yang nggak perih ya boleh langsung order di gue mungkin itu aja sih teman-teman video kali ini dari gue sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ooooh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih